Intro Oke boy, balik lagi sama gue Lirais Di channel Vela Terungkap dan Terupdate Apalagi kalau misalnya bukan di HSR Wheel Nah, kebetulan video kali ini tuh Gue lagi ada di Solo Terus gue dapet diinfokan Bahwa di Solo ini Di salah satu mallnya itu, di Paragon Solo Itu lagi ada modifikasi mobil Jadi ada banyak banget mobil-mobil dimodifikasi Dan dipajang disini Nah, gue udah sampe di tempatnya nih Ini sih, kukil sih Keren-keren sih mobilnya Kita akan langsung liat aja satu persatu ya Nih, di depan gue pertama ini udah ada BMW E46 Ini warna biru Ini sunroof juga, menurut gue sih keren Hmm, idaman lah ya Pasti udah idaman banget Selanjutnya ini ada BMW E36 Nah, ya Allah Gue gak tau kenapa kalau BMW E36 itu Selalu terlihat memang lebih menarik dibandingkan Dibandingkan yang sebelah sana ya Kalau gue pribadi loh Aduh, jadi pengen meminang gitu Maksudnya Apa kita beli E361 ya Terus kita beli, terus kita modifikasi ya Coba deh, kalian jawab di kolom komentar Menurut kalian gimana Next Ini adalah Honda Civic ya Ini Civic FD ya Ini Civic FD Hmm, rata-rata fitmentnya udah meaty banget sih Sayang banget sih Mungkin gue gak tau ya Mungkin acaranya puncaknya di malam hari Bagaimana gue gak tau Cuman yang pasti disini gak ada owner-nya Jadi gue juga gak bisa tanya-tanya Cuman bisa liat aja fitmentnya Yang pasti ini bagus Fitmentnya oke Nextnya disini ada Nah, ini Ini Honda Civic juga nih Tapi Civic apa ya Gue penasaran Coba kita liat dari belakang Civic Ferio Oh Civic Ferio cuy Ini punya anak komunitas Civic Ferio Indonesia Wah, ini gue gila sih Dia pake joknya udah bucket seat Ini mulus sih menurut gue Mulus banget Civic Ferio ini kan Terkenanya sebenernya udah Civic lama ya Tapi Ternyata cakep ya Didandanin kayak gini jadi ganteng Oke, next Ini adalah BMW F30 Benerin ya kalo salah Ini sepengetahuan gue nih Ceritanya gue lagi uji-nyali Uji-nyali sok-sok mau nge-review mobil F30 Ini Oke, bitmonnya oke banget Keren Nice banget Nextnya ini Sama ya Ini juga F30 Wah Gue liat ya Bumper depannya Ini kayaknya pake yang M-Tag Kayaknya ya Gue kurang hafal nih Kalo ada BMW-BMW baru kayak gini Oh Dia dua pintu Jangan-jangan ini M-4 ya M-3 ya Wah Iya sih kayaknya sih So, liat dia udah ada yang nambah Kayaknya ini yang M-Series-nya nih Kayaknya ya Ini M-3 kayaknya Kalau gak salah ya Next Nah Selanjutnya disini ada Suzuki Jimny Yang lagi rame nih Jimny Challenge Jimny Challenge nih Ini udah siap untuk ikutan Jimny Challenge nih Satu Ini yang warna hitam Kedua Yang warna hijau Lalu yang ketiga Ada yang warna putih Ini sih harusnya Dia udah siap untuk ikutan Jimny Challenge nih Buat gantiin Ini Jimny Challenge ada yang pake warna putih gak? Gak ada ya? Masuk Dibandingin nih Ini si Siapa sih? Arief abu-abu Arief abu-abu ya? Arief abu-abu Oke sih Ini goku Oke Next Oke sih Ini Ini Alphard boy Wah Alphard Dibikin segininya Dibikin ceper banget Tapi kayaknya Arsus ya Boleh ngerti gue sih Aduh Gak keliatan lagi Tapi kayaknya Arsus sih Selanjutnya Mercy Wah Nih Bener nih Air Luxe ini Salah satu Apa namanya Brand Arsus yang Lokal dia Dia kalau gak salah Basenya on Surabaya Rencananya next Gue bakal ke Surabaya Dan gue akan bikin Video bareng sama mereka Next Ini Ini Honda Kita lihat Yes Betul ini Honda Cuma gue masih belum tau Wah Gila Ceper banget sih Kalau obli gue bikin kayak gini Kelar sih Ini Pasti Arsus juga Fix pasti Arsus Ini Honda Civic Eh Camry Camry kayaknya ya Oh bukan Ini Accord Accord ya Yang kayaknya kita pake di Samarinda nih Accord nih kayaknya Nih Gue kemarin ada bikin video Accord ini Kalau kalian belum Klik link di atas nih Accord punya orang Samarinda Keren banget Next Mercy lagi Aduh Gue tuh Lemah banget ya Mercy gue gak tau seri-serinya Nah Kalian deh yang jawab Boy Ini Mercy tip apa nih S-Minute ya Kalau gak salah ini 2-1-2 Next Mercy lagi Boy Aduh Kalau harus ulas Mercy Itu gue nyerah deh Untung ada nih E-550 AMG Ini lah ya Ini Punya solo loh ini Modifikasinya udah sebegini ya nih Berarti Modifikasi di daerah itu Sebenernya udah oke banget kan Hmm Luar biasa Next Set Kalau ini mah BMW E36 nih Kesukaan gue nih E36 Mumpung kacanya agak Agak-agak clear Gue kayaknya bisa ngintip sedikit Hmm Joknya masih standar Steernya udah diganti Pake Nardi Panel wood Panel wood Berarti ini BMW E36 yang limited edition Harusnya ya Iya Ini BMW E36 limited edition Soalnya keliatan Dari panelnya tuh udah wood tuh Untung kemarin gue udah ngobrol sama mas Arya Kalau kalian belum nonton Mau tau tentang E36 Klik link di atas Next Wow Obri Salah Brio Ya ini Brio Hmm Kalau Brio sih kayaknya gue akan lebih hatem nih Ngulasnya Ini Brio yang lama Yang old Tapi dia sudah swept body Swept body di bagian depannya ya Nih Teman-teman bisa lihat Ya Dia udah ganti pake lampu facelift Headlamp facelift Berarti ini yang diganti itu adalah Cupnya diganti Headlampnya diganti Sama Bumper depannya diganti Hmm Nih Nih ceper banget sih Oh iya Dia pake HERSUS Soalnya makanya jadi bisa ceper Headlampnya Dia pake double pro G tuh Jadi dua lampu Harusnya sih nyala dua-duanya ya Kalau pake yang type R bagus nih Hahaha Promosi terus di Jangan sampe enggak Dalamnya sayang Gak begitu keliatan Tapi Oh itu tuh Keliatan tuh Ada yang titik-titik merah Itu adalah titik airsusnya tuh Harusnya ya Titik airsusnya Ini kayaknya Mobil-mobil airsus semua ya Dan spoilernya Oh ini yang two-tone Jadi dia Enggak ya Ini spoiler bawaan Cuma ditambahin sama dia Edge Edge on Ditambah Nuki ke atas Oke Kalau untuk bumper belakangnya Lumayan sih Dibanding Bumper yang bawaannya ya Lumayan sih kalau menurut gue Pasti lumayan Dan ya Ini dia nih Dia udah pasang Sunroof boy Dia udah pasang sunroof Gue Obri kalah satu langkah boy Obri kalah satu langkah Karena dia udah pasang airsus Eh airsus Udah pasang sunroof Sedangkan Obri belum Next Kakaknya Obri Honda Jazz Ini itu Jazz yang seri GE8 Ini Jazz yang Bentar deh Ini GE8 ya Iya GE8 ya Kalau gue salah Tolong dibenerin ya Tapi harusnya sih Gak salah sih Soalnya Jazz GE8 ini Pernah gue pake Untuk balap Gue dulu balap Salom pake Jazz GE8 Coba gue liat Apa yang menariknya disini Dia Udah pake Jok Bucket seat Ya Tapi cuman satu Terus dalamannya Udah dikasih aksen-aksen karbon Sayang nih Gak keliatan Dalamannya udah dikasih aksen karbon Dan yang pasti Dia sudah pasang sunroof boy Lagi-lagi gue kalah langkah boy Dia udah pasang sunroof Obri belum Semakin ingin gue Ini modifikasinya Gak terlalu banyak ya Bumper body kitnya Juga masih standar Masih bawaan Iya Kayaknya standar Cuman ini Bentar deh Ini kayaknya repaint Iya ini repaint Repaint apa Crapping ya Oh ini Pasti Gue pastikan ini Repaint Karena gak ada Kulikan-kulikan bekas Sticker gak ada Tapi Overall oke juga lah Bagus lah ini Clean-clean Dan yang terakhir gue The Toyota Innova Ini warnanya Ijo nya Keren Keren banget Jadi bawaan hati Pengen ganti warna obri Tapi jangan ya Kalau diganti Nanti gak jadi obri Dia warnanya Ini Waduh Keren banget sih Gue Kalau untuk mobil ini Yang pertama kali gue liat itu Adalah Pertama kali Adalah warnanya Warnanya ini yang nyentrik Banget menurut gue Nih Gak biasa gitu loh Warnanya Beda daripada yang lain Setelah itu Interiornya Kayaknya juga masih terlihat Standar Cuman ganti setir Ganti setir Pakein hardy Aduh gak keliatan lagi Yaudah deh Tuh gue gak kasih tau Oke Itu tadi kurang lebih Mobil-mobil yang Ada di Paragon ini Nah sekarang Gue Sebenernya gue gak pengen Menilai sih Maksudnya kan Balik lagi Modifikasi itu kan Tergantung kebutuhan Dan selera dari Setiap owner mobilnya sendiri Ya kan Cuman gue pengen Milih Karena kan Hidup itu Suatu pilihan Suatu pilihan Dimana kamu harus memilih Atau kamu dipilih Nah saat ini Gue dalam tahap Gue lebih memilih Kalo gue harus memilih Jadi Ibaratnya nih Kita mengandai-andaikan Gue harus memilih Kayaknya gue akan memilih Satu dari Beberapa mobil disini Nah ayo Kalo misalnya kalian Menurut kalian Kalian pribadi Mana yang lebih bagus Mana yang lebih oke Kalo misalnya gue Pilihannya berat sih Berat banget Kenapa? Karena semuanya bagus Nah coba boy Kalo kalian gimana boy Kalian pilih yang mana Kalo gue Oke Kasih gue sedikit waktu Untuk berpikir Kira-kira Mobil mana yang Akan gue pilih Gue akan melihat Satu persatu lagi Pilihannya berat banget sih Soalnya modifnya tuh Kan keren Ayo boy Ayo boy Bantu gue pilih Kira-kira mobil yang mana Semuanya bagus sih Gak bisa sih Kalo misalnya disuruh menilai Gue gak bisa Karena ya Pasti owner si mobil ini Modif mobilnya itu Dengan apa namanya Dia punya pertimbangan sendiri Entah itu dengan Fungsinya Atau dengan kenyamanannya Atau dengan budgetnya Intinya pasti Dia akan memilih Dengan budgetnya dia sendiri Ini ya Kalo hati gue memilih Pilihan gue jatuh Kepada Mobil ini Ini UMW A36 Gue gak tau ini berapa cc Cuman menurut gue Ini pasti minimal 3200 Eh sorry Ini pasti minimal 2300 Gue suka Kenapa Wingsnya oke Wingsnya oke Gue suka Ini ya Kalo untuk Eropanya Gue pilih yang ini Kalo untuk BMW Sebenernya sih Mau milih F30 Tapi Gak tau kenapa Gue lebih milih ini sih Ini oke Keren loh boy Nextnya Gue akan pilih Untuk bagian Mercy-Mersinya Kalo untuk Mercy-nya Pilihan gue itu Jatuh kepada Mercy yang Ini Ini oke Ini Gue gak tau ini Mercy Tapi menurut gue Ini Mercy-nya Kalo disuruh milih Gue akan milih yang ini Kalo disuruh milih loh Itu juga Gak ada juga yang nyuruh Ini oke Next Jimny Ini untuk Jimny Gue pilih yang ini Ini keren Keren loh bro Siapapun owner mobilnya Keren Yaudah Segitu dulu Next time Gue akan Coba dateng lagi Ke pemeran-pemeran mobil Gue akan liat Ini gue gak tau Tapi kayaknya Ada support dari Draftech Auto Garage Solo Oke Yuk Oke ya Gue Aldirah Sendur diri Hmm Kayak lagi Gue cukup salut Dengan modifikasi-modifikasi Dari Temen-temen di Solo Kalian luar biasa Ya Harus ditingkatin lagi Nah sekarang Cuma bagaimana cara Nikatinnya adalah Gimana caranya Supaya Kalian tuh Modifikasinya itu Bisa lebih Apa ya Bisa lebih enjoy gitu kan Jadi Gak terpatok dengan Satu dan dua hal Ibaratnya yaudah Modif-modif aja gitu Gimana tentang kebutuhan Dan keinginan kalian Dan yang pasti Jangan keluar dari Rules-rules yang ada Gue Aldirah Seluruh diri Jangan lupa Ingat velg Ingat HSM Sub indo by broth3rmax